Intro Pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih langsung menjalin komunikasi dengan partai-partai yang jadi rivalnya di Pilpres 2024 lalu Diawali dengan kunjungan Prabowo ke partai kebangkitan bangsa hingga teranjar pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di kediaman kereta negara Pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar berlangsung hangat Pertemuan keduanya menjadi tanda kuat PKB akan pindah ke barisan Prabowo Subianto presiden terpilih 2024 Penyampaian, penyataan bahwa PKB ingin terus bekerjasama dengan Gerindra dengan Prabowo Subianto mencapai cita-cita kita menghilangkan kemiskinan menghilangkan kelaparan membawa kemakmuran, kejahteraan, kepercayaan menghilangkan korupsi dari badan kita Saya kira itu dari saya KB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai istia mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan murid Berbeda dengan dua partai mitra koalisinya saat mendukung Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar di puluh pres lalu PKS belum menentukan sikapnya Sementara Anies yang dalam kunjungan ke PKS menyebut bahwa kontestasi telah berakhir dan jika datang waktunya dirinya siap berdiskusi dan bertemu Ketika proses pemilu memang posisinya posisi lawan tapi sesungguhnya kita adalah teman dan demikasi Bila datang waktunya tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi buka pikiran, bertemu dan tidak pernah sedikitpun ada bayangan bahwa ini dan ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya ada ujungnya kemarin keputusan NK kita hormati itu adalah ujungnya Komunikasi yang di Jalin Prabowo dengan partai-partai yang jadi rivalnya di Pilker Salu bisa dibaca sebagai upaya merangku lawan-lawan politiknya Namun tidak bisa dihindari pula jika ada yang berpendapat hal itu sebagai upaya mengamankan jalannya roda pemerintahan yang akan ditimpinnya kelak Tim Liputan, Kompas TV